Intro Shalom, salam berkat sukacita bagi pemirsa dimanapun sudah berada menyaksikan program Amazing God Pada hari ini bersama saya Pendeta Julius Antoni akan menemani Bapak Ibu suratku sekalian beberapa waktu ke depan Dan kali ini ada satu hal yang besar buat kita sekalian karena tema kita adalah tetaplah berdoa Satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam satu Thessalonica pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17 Firman Tuhan mengajar tentang doa Doa bukan hanya sekedar pertemuan dan perjumpaan kita dengan Tuhan Lewat kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik, kata-kata yang indah Tetapi sebenarnya doa adalah sebuah kata-kata yang ajaib yang perlu kita ucapkan Kata-kata ajaib apa saudara? Kata-kata ajaib yang mampu mendatangkan berkat-berkat Tuhan Nah kata-kata ajaib ini juga harus senantiasa kita utarakan Karena kita percaya dibalik setiap doa itu ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita Nah doa juga adalah membangun jalur dengan sorga Nah bagaimana ceritanya membangun jalur dengan sorga? Karena perkataan-perkataan atau doa-doa yang kita naikkan apabila kita tidak bimbang, tidak ragu Maka akan menghasilkan satu jawaban dari sorga Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, yang setuju bilang amin Dan hari ini saudaraku sekalian kita bisa belajar Kalau yang pertama saya singgung tadi bahwa doa adalah kata-kata yang ajaib Yang kedua adalah membangun jalur dengan sorga Maka selanjutnya doa adalah kalimat yang menghadirkan mujizat Bagi manusia tidak ada perkara yang mustahil Karena kita orang percaya, demikian firman Tuhan Apalagi bagi Tuhan tidak ada perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Tuhan terlalu sanggup bahkan langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan dengan firmannya Nah kalau kita berdoa dengan Tuhan tanpa bimbang, tanpa ragu Maka doa-doa kita juga akan menghadirkan mujizat Berapa banyak mungkin saudara telah mendengar kesaksian-kesaksian Yang disaksikan oleh anak-anak Tuhan Yang mendapatkan jawaban dari doa-doa mereka Berapa banyak sakit-penyakit yang kita dengar, kita saksikan Yang dialami oleh orang-orang percaya Dan tatkala mereka mendapatkan kesembuhan Itu adalah satu mujizat Tatkala orang berkata, wah tidak mungkin Dokter berkata, tidak mungkin Penyakitnya terlalu berat Penyakitnya terlalu luar biasa Dokter angkat tangan Dokter boleh angkat tangan Kalau Tuhan turun tangan Melakukan pekerjaannya dengan mujizatnya Maka kita tidak juga akan mampu untuk menolaknya Karena itu adalah hak Tuhan untuk memberikan berkat buat anak-anaknya Itu adalah hak Tuhan untuk memberikan jawabannya Itu adalah hak Tuhan untuk memberikan Apa saudara? Segala pokok-pokok yang kita naikkan lewat doa-doa kita Maka bukan hanya doa adalah kata-kata kalimat yang menghadirkan mujizat Tetapi doa juga adalah satu kegiatan rohani Yang senantiasa diperhitungkan oleh Tuhan Kita membangun kegiatan doa Itu juga diperhitungkan oleh Tuhan Kita membangun kegiatan pujian Itu diperhitungkan oleh Tuhan Kita membangun persekutuan dengan Tuhan Lewat perenungan verman Mendengarkan kata kalimat Ucapan yang dilakukan oleh Tuhan Dan tatkala kita mendengarkan ucapan Yang dilakukan oleh Tuhan Rasanya hati kita sejuk Pikiran kita sejuk Hidup kita jadi nyaman Cuman yang kadang kalah saudara Menghalangi setiap kehidupan kita Kita tidak percaya Mari kita bongkar habis ketidakpercayaan kita Karena apa saudara? Nafas saja yang kita miliki Itu adalah milik Tuhan Kalau nafas saja adalah milik Tuhan Maka yang punya adalah Tuhan Dan kalau Tuhan sudah minta nafas kita Maka selesailah kita Kita habislah saudara Dan akhirnya kita tidak berdaya apa-apa lagi Nah yang menjadi halangan doa kita Yang pertama adalah dosa Bukan karena tangan Tuhan yang kurang panjang Untuk menolong Bukan juga telinga Tuhan yang kurang tajam Untuk mendengar Tetapi yang menjadi persoalan jawaban Dan pertolongan tidak kunjung datang Adalah dosa kita Mari kita bereskan dosa kita Mari kita selesaikan dosa kita Karena apa? Dosa yang menghalangi berkat-berkat dicurahkan Baik apa-apa yang kita inginkan Kadang kalah itu terhambat oleh dosa Baik tak kalah kita memohon kepada Tuhan Untuk berbagai persoalan pergumulan Baik apa saja yang ada dalam diri kita Keadaan yang tidak bagus Keadaan yang sulit Tetapi ingatlah Tak kalah dosa kita dibereskan Maka Tuhan akan menyelesaikannya Jangankan dosa yang menghitam Yang pekat Yang gelap Yang seperti merah Seperti kermisi saja Saudara Tuhan terlalu sanggup Untuk menjadikan putih Seperti bulu domba Yang penting disini adalah Kita mau Mengakui segala kesalahan dan dosa kita Dan kembali mempercayakan kita kepada Tuhan Bahwa Tuhan adalah segala-galanya Tuhan yang kita layani Tuhan yang senantiasa kita agungkan Adalah Tuhan yang memberikan kelepasan Tuhan yang memberikan kelegaan Maka firman Tuhan juga berkata Hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat Mari datang kepadaku Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Nah ini yang menjadi suatu hal yang cukup penting Buat kita Singkirkan dosa Yang kedua saudara Supaya doa tidak terhalang adalah Jangan seperti berdoa Kayak orang munafik Apa itu munafik saudara Hati dan perkataannya berbeda Orang yang pandai bersandiwara Buat apa kita bersandiwara Kalau kita perlu Tuhan Kita katakan kita butuh Tuhan Kalau kita mengharapkan Tuhan Kita berkata kita mengharapkan Tuhan Jangan pura-pura tidak perlu Tuhan Sedangkan kita tidak mampu menyelesaikan masalah kita Jangan seperti orang munafik Orang munafik akan dihardik oleh Tuhan Jadi kegiatan ritual agama Kalau bukan dengan kesungguhan batin kita Hanya sekedar lip service saja Maka kita akan disebut sebagai orang munafik Kita hanya melakukan ritual-ritual agama Tetapi hati kita jauh daripada Tuhan Buat apa saudara Lebih baik, lebih gampang Lebih enak kalau kita dekat dengan Tuhan Dalam doa kita Di dalam dialog kita Dalam percakapan kita Kita percaya Bahwa kita adalah orang yang membutuhkan Tuhan Memerlukan Tuhan Jadi tidak perlu kita munafik Apalagi kita berdoa Dengan kemunafikan kita Seolah-olah kita tidak perlu pertolongan Tuhan Saudaraku hidup kita terbatas Kemampuan kita terbatas Kehebatan kita terbatas Kecantikan kita terbatas Ketampanan kita terbatas Tetapi kuasa Tuhan adalah kuasa yang tanpa batas Nah yang ketiga yang menjadi penghalang dari doa kita adalah Sikap hati yang tidak percaya Nah ini berbahaya Nah ini berbahaya saudara Sikap hati yang tidak percaya Tidak percaya akan kuasanya Ah jangan-jangan Saya habis doa Tuhan juga tidak memberikan jawaban Buat apa saudara Kita perlu bertobat Karena apa saudara Engkau sedang membatasi kuasa Tuhan Kalau kita sedang membatasi kuasa Tuhan Otak kita yang cuma satu kilo setengah Tidak mampu Untuk melihat kebaikan Tuhan Memikirkan kebaikan Tuhan Menyelami kebaikan Tuhan Tidak mampu saudara Di dalam hidup kita banyak kekurangan Diri kita sendiri saja Kadangkala kita tidak mengerti Diri kita sendiri saja Kadangkala kita tidak tahu Tetapi Tuhan tahu Karena dia adalah penciptanya Dia yang melakukannya Dia yang menenun hidup kita Dia yang menjadikan kita bernafas Masakan kita tidak percaya Dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib Jangan memiliki hati yang kurang percaya kepada Tuhan Tetapi yakinlah Bahwa Tuhan terlalu sanggup Untuk menolong, menyertai, dan memberkati kita Yang menjadi penghalang doa Yang keempat selanjutnya adalah bimbang Orang yang bimbang Orang yang ragu Kata firman Tuhan Jangan pernah berharap Dia akan mendapatkan sesuatu Bahkan dia tidak akan mendapatkan Apa-apa dari Apa yang dia minta Dari Tuhan Tuhan tidak akan mendengar Tidak akan menjawab Orang yang bimbang Kenapa saudara Tidak yakin dengan doanya Tidak yakin dengan permintaannya Lah doa aja tidak yakin Minta sama Tuhan tidak yakin Tuhan juga tidak yakin Atas doa kita Dan Tuhan juga tidak yakin terhadap permohonan permintaan kita Ini yang berbahaya Jangan pernah bimbang Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan Karena apa saudara Kita justru takut terhadap Tuhan Orang yang takut akan Tuhan Bukan berarti Tuhan semena-mena terhadap kita Tuhan menjadi suatu sosok atau pribadi Yang menakutkan buat kita Tidak Justru ketakutan kita sebenarnya Terhadap keadaan-keadaan yang belum pernah terjadi Jangan pernah ragukan Tuhan Jangan pernah bimbang kepada Tuhan Kenapa saudara Sudah tidak pantas Tidak patut lagi Kalau kita bimbang kepada Tuhan Kenapa saudara Karena dia terlalu baik buat kita Kenapa dia baik buat kita Satu Dia lah yang memberikan kesejahteraan hidup buat kita Kalau Tuhan memberikan kesejahteraan hidup buat kita Ingat baik-baik Tetaplah berdoa Yang kedua saudaraku sekalian Kenapa Kita harus berdoa kepada Tuhan Karena tempat yang enak Tempat yang nyaman Tak kalah kita dekat dengan Tuhan Tempat yang baik Yang indah Tak kalah kita dekat dengan Tuhan Mari Tetaplah berdoa Dan jangan pernah ragukan Kebaikan dan kuasanya Kalau kita tahu kebaikan-kebaikan Tuhan Seperti ini Saudara Maka kita tidak akan pernah putus-putusnya Berdoa kepada Tuhan Karena doa itu adalah Kegiatan rohani yang baik Yang manis Tak kalah kita berdoa Saudara Tuhan melihat dari surga Memberikan kebaikan-kebaikan buat kita Dan Tuhan pada saat melihat kita berdoa Dia akan tersenyum memandang kita Dan mungkin Tuhan dalam hatinya berkata Orang yang sedang berdoa Atau kita yang berdoa Kita sedang membutuhkan Dan kita percaya Dan kita yakin Tuhan pasti memberikan jawaban Jangan pernah lelah berdoa Jangan pernah letih berdoa Karena doa orang benar Besar kuasanya Doa orang benar Itu kalau kita yakin Kita mengutarakannya Kita juga akan mendapatkan kuasanya Kuasa doa Mari saudara kita bangun di dalam diri kita sendiri Mulai kapan? Mulai sekarang Tadkala saudara dengar program Amazing God Pada hari ini Pada saat ini Percayakanlah kehidupan kita Setiap pokok doa kita Hanya kepada Tuhan Jangan pernah bimbang Jangan pernah ragu Jangan simpan dosa Tetapi bereskan hati kita Sehingga kita didapati Tidak bercacat Tidak bercelah Ini yang menarik buat kita Dan hari ini Saudara ku sekalian Apapun persoalanmu Ingatlah Tuhan selalu ada Di tengah-tengah kehidupan kita Mari sikap kita adalah Sikap yang baik Untuk senantiasa Memberi hati kita Memberikan setiap Waktu kita Hanya untuk selalu Berkomunikasi dengan Tuhan Entah saudara sedang ada di jalan Dalam setiap pekerjaan kita Kita tetap berdoa kepada Tuhan Memohon perlindungan Pertolongan kepada Tuhan Dalam membangun karir kita Dalam usaha kita Kita tetap bisa berdoa Dalam studi kita Kita masih tetap bisa berdoa Karena doa Orang benar Besar Kuasanya Sukses Buat saudara ku sekalian Dan biarlah hidup kita Semakin hidup Di dalam doa Haleluya Tuhan Yesus Pemberkati